Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Al-Ghazali merupakan seorang filsuf dan tokoh sufi yang pesan atau nasihat-nasihatnya sering dikutip karena memang sangat dalam dan relevan dengan banyak kondisi dan yang paling berkesan adalah pesan terakhir Imam Al-Ghazali sebelum beliau wafat Nah bagaimana pesannya? Simak video ini sampai habis Imam Al-Ghazali merupakan ulama termasyur Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Keilmuannya sudah tidak diragukan lagi baik oleh kawannya maupun dari lawannya Karyanya dalam ilmu fikih selalu menjadi rujukan Ada pun karyanya yang dijadikan rujukan para ulama hingga kini yaitu kitabnya Ihya'ul-Muddin Imam Al-Ghazali juga serius mendalami ilmu filsafat Walau pada akhirnya ilmu ini beliau kritik sendiri Pada masa kecilnya beliau hidup dari kalangan keluarga miskin Orang tuanya sangat taat beragama Meski diliputi hidup yang serba terbatas Ayah Imam Al-Ghazali memiliki impian yang begitu besar Yaitu kedua anaknya Imam Al-Ghazali dan saudaranya Yaitu Ahmad Al-Ghazali Kelak menjadi orang yang ahli fikih dan pendakwah Islam Ayah Imam Al-Ghazali merupakan orang yang suka menghadiri majelis-majelis ilmu Beliau suka sekali melayani para ulama Dan ketika mendengarkan tausiyah guru-gurunya Tak ayal beliau menangis dan merunduk Sumbari berdoa bagi masa depan kedua anaknya Dan Alhamdulillah Doa tersebut terkabul Meski sang ayah tak menyaksikan kebesaran anak-anaknya Karena wafat sebelum mereka dewasa Singkat cerita Imam Al-Ghazali kecil dan saudaranya Tumbuh menjadi manusia yang cerdas Dan sangat suka menentut ilmu Pribadinya penuh kasih sayang Kesuhuden Dan ketaatannya dalam beragama sangat meyakinkan Semakin hari Ilmu Imam Al-Ghazali semakin luas Sehingga Imam Al-Haramain Gurunya memberikan gelar kepada Al-Ghazali Yaitu Bahrun Mughadaqa Lautan luas yang tak bertepi Suatu saat Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar Di madrasah Nidwamiyah Bagdad Pada masa kekuasaan Nidwamul Muluk Saat itu usianya masih 34 tahun Dalam usia yang masih muda Beliau sudah memiliki kedudukan tertinggi Di dunia pendidikan dan keislaman Bahkan predikat seperti itu Belum pernah diraih oleh siapapun Setelah beberapa tahun lamanya Pada akhirnya beliau mengakhiri Pengabdian di madrasah Nidwamiyah Beliau pun pulang ke kampung halamannya Ditus Dan menerikan zawiyah Atau semacam pesantren Untuk meneruskan khidabah mengajar Setelah pesantrenya berkembang Imam Al-Ghazali sudah menua Dan beliau merasakan sakit Yang akan membawanya pada kematian Ketika beliau sudah berada di detik-detik terakhir Terjadilah sebuah peristiwa yang indah Mengutip keterangan Ahmad Al-Ghazali Yaitu seorang sufi besar Adik kandungnya Imam Al-Ghazali Beliau meneturkan Hari Senin Waktu subuh Kakakku mengambil air utuh Lalu sholat Sesudah itu Ia minta diambilkan kain kafan Ia menciumnya Lalu meletakkannya di matanya Beliau kemudian mengatakan Dan mengucapkan Aku telah pasrah Dan siap memasuki singgah sana Tuhan Setelah itu Beliau meluruskan kedua kakinya Dan mengarahkannya ke Qiblat Sebelum menghembuskan nafas terakhir Imam Al-Ghazali menyampaikan pesan Kepada keluarga dan para sahabatnya Ya khlaslah Ya khlaslah Ya khlaslah Dan itulah pesan terakhir Sang Imam Al-Ghazali Kepada kita semua Bahwa Segelanya harus kita peserahkan Kepada Allah Dengan ikhlas Karena Amal apapun yang kita lakukan Jika tidak ikhlas Maka semuanya Hanyalah Sia-sia belaka Allah berfirman Walatamutunna illa wa antum muslimun Dan janganlah kamu mati Kecuali dalam keadaan Sebagai orang yang pasrah Kepada Allah Dan akhirnya Sebelum matahari pagi terbit Ia pun pulang Kembali ke asal Wafat Dan Inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un Kita semua milik Allah Dan kepadanya lah Kita semua kembali Itulah Itulah Hakikatnya Husnul Khatimah Akhir yang baik Imam Al-Ghazali Merupakan salah seorang Yang diberi gelar Dengan Sayyidul Musan Nifin Karena banyaknya kitab Yang telah ditulisnya Dan juga Beliau seorang Yang diberi gelar Dengan Akidah Islam Dan melawan Paham-paham Yang menyimpang Pada waktu itu Namun Ada kisah menarik Tentang Imam Al-Ghazali Yaitu Kisah Imam Al-Ghazali Dengan Seekor ulat Dan kisah ini Pernah ditulis oleh Syekh Nawawi Banten Dalam kitabnya Di dalam Mukaddimah Nasa'il Al-Ibadah Setelah wafatnya Imam Al-Ghazali Salah seorang Muridnya Bermimpi Bertemu dengan beliau Kemudian beliau Ditanya Apa yang Allah Lakukan Kepadamu Lalu ia menjawab Allah Membiarkan aku Di hadapannya Kemudian Allah bertanya Kenapa Engkau Dihadapkan Kepadaku Maka Aku ceritakan Satu persatu Amalku Tetapi Allah Berfirman Kepadaku Amalmu Tidak aku Terima Sesungguhnya Aku hanya Menerima Amalmu Yang pada Suatu hari Seekor lalat Hinggap Di atas Tintamu Dan Menyodot Tintah Yang ada Pada penamu Serta Engkau Membiarkannya Karena Kasihan Terhadap Lalat itu Memang Dulu Ketika Masih hidup Saat Imam Al-Ghazali Tengah sibuk Menulis kitab Hingga Seekor lalat Mengusiknya Barang sejenak Lalat Usil itu Haus Dan Tinta Di depan Mata Menjadi Sasaran Minumannya Sang Imam Yang merasa Kasihan Lantas Berhenti Menulis Untuk Memberi Kesempatan Si lalat Melepas Dahaga Dari Tintanya Itu Dan Justru Inilah Amal Imam Al-Ghazali Yang kemudian Mendapat Ridha Allah Bukan 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 Kealimannya Bukan Juga Karena Kesungguhannya Di Dalam Mensucikan Jiwa Kemudian Allah Berkata Masuklah Bersama Hamba Hambaku Ke Surga Dan Begitulah Kisah Imam Al-Ghazali Dengan Seekor Lalat Ini Memberikan Kita Hikmah Dan Pelajaran Bahwa Kebaikan Sekecil Apapun Tidak Boleh Kita Remehkan Karena Kita Tidak Tahu Berangkali Amal Itulah Yang Membuat Allah Ridha Kepada Kita Sebagaimana Rasulullah Sallallahu A'am Mengajarkan Ini Di Dalam Sebuah Hadis Yang Diri Adikan Oleh Imam Abu Daud Yang Janganlah Meremehkan Kebaikan Sedikitpun Walau Hanya Berbicara Kepada Saudaramu Dengan Wajah Yang Tersenyum Kepadanya Amalan Tersebut Adalah Bahagian Terikebajikan Hadis Riwayat Abu Daud Dan Sebaliknya Sekecil Apapun Keburukan Yang Kita Lakukan Tidak Boleh Kita Anggap Remeh Karena Bisa Jadi Kemaksiatan Kecil Itulah Yang Justru Mengundang Datangnya Murka Allah Salah Seorang Kata Janganlah Engkau Melihat Kecilnya Maksiat Itu Namun Perhatikan Kepada Siapa Engkau Bermaksiat Dan Inilah Sedikit Kisah Dan Nasihat Imam Al-Nazali Ketika Beliau Akan Wafat Dan Sedikit Kisah Tentang Imam Al-Nazali Yaitu Cerita Beliau Dengan Seekor Lalat Mudah-mudahan Dari Dua Kisah Ini Memberikan Kita Pelajaran Dan Hikmah Juga Mudah-mudahan Video Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh